Ayo, ayo, Kepala Polisi Pembrador Iklan Palsu Minuman Gak usah akan bisa menghati meminumnya Semakin banyak kau minum, kau semakin sehat Wow, kelihatannya enak sekali Ayo, beli beberapa Oke Satu, dua, tiga Wow, enak sekali Ini gosok, aku mau lagi Ayo, lebih banyak kali ini Wow, ayo, 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 ayo Wow, ayo, 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 ayo Awas, hati-hati Hampir saja, apa yang terjadi dengan kalian? Kami baru saja minum-minuman ini Kami tidak bisa berhenti Dan ini yang terjadi pada kami Aku butuh minuman ini Ada yang salah, ayo kita periksa Aku doang, aku doang, aku doang Aku doang, aku doang Aku akan membeli satu Aku doang, aku doang Permisi Wow, bagus sekali Sepatuku lepas Polisi, terima kasih atas kerja sama kalian Papion, coba kau periksa minumannya Baik Baunya enak sekali Aku akan minum Jangan, ada yang salah dengan minumannya Lihat, itu mengandung banyak hal yang tidak sehat Itu mungkin membuat rambutmu rotok atau membuatmu kembung Aku tidak mau jadi rotak Semuanya berhenti meminumnya Siapa yang membuat minuman ini Ini mengerikan Tenang saja Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan Dengan ramuan spesialku Orang tidak akan berhenti meminumnya Selama aku bisa menghasilkan uang Aku tidak peduli jika rambutmu rontok atau kembung Polisi datang Aku perlu bersebunyi Katanya pabrik yang membuat minuman itu ada di sini Letaknya ada di tempat terpencil Ayo, kita masuk sekarang Tidak ada orang di sini Kita cari di sekitar sini Ayo cepat, baik Itu aneh Di mana mereka bersembunyi Benda aneh apa ini? Aduh, itu menyakitkan Ternyata kau lagi, Ento Berhenti Teruslah bermain teman-teman Aku akan pergi Kalian tidak akan pernah bisa menangkap dokter Ento Kau tidak akan bisa lari Aduh Aduh Aku Aku tidak mau meminumnya Kau ikut dengan kami ke kantor polisi Obrolan keselamatan kepala polisi labrador Anak-anak Beberapa iklan mungkin menipu kita untuk membeli produk mereka Jangan percaya semua yang mereka katakan Dan berhati-hatilah agar tidak tertipu Ingat itu baik-baik Dokter gigi tidak menakutkan Ayah, aku tidak mau pergi ke klinik gigi Tidak mau ke dokter gigi Tidak ada suntikan Tidak ada apa Tapi jika kau tidak mau merisakan diri ke dokter gigi Sakit gigimu akan semakin parah Lagi-lagi ada anak yang takut ke dokter gigi Temui dokter gigi profesional N Tidak ada suntikan, tidak ada obat Gigi sehat, hidup bahagia Sungguh, tidak ada suntikan, tidak ada obat Ayah, kita cari dokter N untuk memeriksa gigiku Apa kau mencariku? Wow, dokter N Tidak, gajah kecil gigimu berlubang parah Mereka perlu dirawat sekarang juga Atau kuman gigi berlubang akan memakan seluruh gigimu Aku takut Dokter N, tolong rawat gigi anakku ya Ikuti aku Sama sekali tidak sakit Hanya pasien yang boleh masuk ke dalam Oh, iya baiklah Tolong berbaling Jangan cemas, ini tidak akan lama Wow, gigimu kelihatannya baik-baik saja sekarang Tapi ini masih sakit Ya ampun, aku melewatkan langkah yang penting Buka mulutmu Tidak sakit lagi ya Terima kasih dokter N Dan ini tagihannya Apa? Mal sekali Tidak sakit lagi Oh, ada apa sayang? Gigiku Ini gajah kecil Sayang, kau baik-baik saja Gigiku sakit lagi Oh, ini aneh Kau baru saja dirawat oleh dokter N Kenapa giginya sakit lagi? Dokter N? Ini adalah cat Bawa dia ke rumah sakit sekarang Aku merasa lebih baik Pergi ke dokter gigi sama sekali tidak menangkutkan Itu benar Kalau kau sakit gigi Datang temui aku segera Tuan gajah Dokter N yang kalian temui tadi adalah seorang dokter gigi palsu Kalian harus hati-hati mulai sekarang Ayo, kita cari dokter gigi palsu itu Mengerti? Temui dokter gigi profesional N Tanpa suntikan, tanpa obat Gigi sehat, hidup, bahagia Benarkah? Aku tidak mendorong Aku tidak mendorong semuanya Tolong satu persatu Aku tidak percaya Dia membohongi banyak orang Dobby, jangan terburu-buru Tolong periksa gigiku Sudah lama sekali aku merasakan sakit Bunyaku juga Bunyaku juga Aku yang duluan Sakit sekali Tolonglah biar aku yang pertama Orang kaya Oh tidak Menurutku pria ini perlu dirawat sekarang juga Silahkan lewat sini, Pak Tolong buka mulutmu Aaaaaaah 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 Ruga mulutmu buruk Seluruh gigimu menghitam Aaaaaaah Aaaaaaah Tidak itu Ada selada tersangkut di giginya Karena makan sandwich Aaaaaaah 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 Oh benar sekali Aaaaaaah Aaaaaaah Kacah mata aku kaktur maaf ya Aaaaaaah 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 Sekarang aku bisa melihat dengan jelas Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Oya ampun Kau punya gigi berlubang lainnya Semuanya perlu diekstraksi Semuanya? Lalu bagaimana caraku makan? Kau bisa menggunakan gigi emas, Dr. Anne. Biar aku coba dulu ya. Kenapa rasanya manis? Ini bukan emas. Ada coklat di dalamnya. Dia itu bukan seorang dokter. Kau itu dokter gigi palsu. Palsu? Kami harus menerti ibu. Siapa kalian? Polisi? Kami menangkapmu. Kau ikutlah dengan kami. Kau tidak akan bisa menangkap Dr. Anne. Hei, berhenti. Kau tidak akan bisa menangkapku. Gigiku. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan takut untuk pergi ke dokter gigi saat gigimu sakit. Hanya dokter gigi yang bisa membantu gigimu menjadi lebih baik atau gigimu akan semakin memburuk. Ingat itu baik-baik ya. Hati-hati dengan pertukaran wajah AI. Hai. Hai, Bada Kecil. Kelinci kecil, ayo bermain di taman. Baiklah, aku akan ke sana. Ibu, Bada Kecil dan aku akan bermain di taman. Hati-hati ya. Aku di sini. Bada Kecil, kok di mana? Aku di sini. Hai, Kelinci kecil. Kakak, kau bukan Bada Kecil. Aku Bada Kecil. Siapa kau sebenarnya? Aku bisa menjadi siapapun yang aku inginkan. Aku bahkan bisa menjadi dirimu. Kau rencana. Ikutlah denganmu. Bada Kecil? Hai, Ibu Kelinci. Apa Kelinci kecil ada di rumah? Bukankah saat video call, kau yang mengajak dia keluar bermain? Aku tidak menelponnya. Apa? Kepala Polisi Labrador, seseorang dalam panggilan video menyamar sebagai Bada Kecil dan menipu putriku untuk pergi ke taman. Orang jahat pasti sudah membawanya. Sepertinya kasus penipuan pertukaran wajah AI lainnya. Kelinci kecil dalam bahaya. Ayo, ke taman. Ayo, kita berpisah di sini. Baik. Permisi. Lihat kelinci kecil di sekitar sini. Terima kasih. Oh tidak, ada polisi di sini. Aku mau pulang. Jangan katakan apapun. Kelinci kecil. Kelinci kecil. Kau di mana? Kau tidak bisa melihatku. Kau tidak bisa melihatku. Telinga kelinci. Berhenti. Hei. Kelinci kecil. Kepala polis yang berada. Ibu sangat khawatir. Aku hampir saja berhasil. Berhenti di sana. Kau tidak akan bisa menangkap dokter Ehto. Ini mau masak. Kemana dia pergi? Ke supermarket. Ayo ke sana. Bagaimana kita penemukannya? Dobby, jaga pintunya. Papion, gunakan peralatanmu untuk menemukannya. Mengerti. Saatnya menggunakan penemuan baruku. Mata terbang, supaya. Semua dalam positif. Bagus sekali. Sekarang kita tunggu entel muncul. Oh tidak. Mata terbang. Aku harus sembuhi. Yang lainnya. Ini sangat penyakit, kan? Ketemu, Kak. Berhenti di sana. Kenapa ada dua Dobby? Perbesar layang. Tidak. Yang ini Dobby palsu. Ini entel yang menyabar sebagai Dobby dengan pertukaran wajah EA. Ayo. Berhenti. Kemana dia? Lihat aku. Aku tidak bisa lihat apapun. Kau tidak bisa lari. Menyamar jadi diriku. Kau ikut dengan kami. Misi gagal. Polisi lebih pintar dari yang kukira. Sekarang, peranmu. Ya. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, di panggilan video, orang jahat bisa menggunakan AI untuk menipumu dengan membuat wajah teman dan anggota keluargamu. Ada baiknya jika kita memiliki kode rahasia dengan keluarga dan teman, agar kita bisa saling mengenali. Harap berhati-hati dengan panggilanmu, ya. Kamanan Gempa Bumi Luar Ruangan Kakiku. Sakit, sakit sekali. Tuan Kura-Kura, jangan bergerak. Kami akan panggil ambulan. Dia harus segera pergi ke rumah sakit. Cepat! Apa yang terjadi? Tidak, ini gempa bumi. Ayo evakuasi. Ikut ya aku. Tuan Bison, mungkin ada batu yang berjatuhan di dekat tebing. Mengemudi dengan hati-hati. Baik. Oh, ya ampun. Hati-hati. Papion, ada gempa bumi dan kami dalam bahaya di sini. Kami butuh bantuanmu. Mengerti. Papion, ada gempa bumi dan kami dalam bahaya di sini. Papion selalu punya acara. Jakar terbang. Jakar terbang. Oh, tidak. Oh, tidak. Astaga. Papion berjatuh. Ini agar mengenai kita. Kenapa batunya menghiputi kita? Jangan pergi ke arah jatuhnya. Bergeraklah ke samping dan ikuti kami. Oh, tidak. Itu sangat dekat. Sepertinya di sana aman. Ayo ke sana. Kita tunggu sampai guncangannya berhenti. Oh, tidak. Bendungannya retak. Kepala Polis Real Beradar. Bendungannya rusak. Banjir akan menghampiri mobil. Apa? Semuanya masuk ke mobil. Kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Kepala Polis Real Beradar. Banjir akan datang. Oh, tidak. Jalannya tertutup. Serahkan padaku. Naik ke atas bukit. Oh, tidak. Rodanya tersangkut. Kepala Polis Real Beradar. Banjir akan datang. Gunakan cakar terbak. Mengerti. Tolong. Cepat. Hampir saja. Kita aman sekarang. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Obrolan Keselamatan Kepala Polis Real Beradar. Anak-anak, jika kalian mengalami gempa bumi saat ada di luar, menjauhlah dari lereng dan tebing dan pergilah ke tempat terbuka. Jika melihat batu yang jatuh, sebaiknya lari dari arah jatuhnya batu tersebut. Selain itu, jika kalian berada di dekat sungai atau danau, pindahlah ke tempat yang lebih tinggi agar kau aman dari naiknya air yang sejarah tiba-tiba. Cincin Keselamatan Untuk Keamanan Laut Yeay! Aku di sini! Gajah kecil, kenapa kau pakai ban renang? Kau harus pakai cincin pelampung saat di laut. Ini mirip dan milikku terlihat lebih baik. Gelombang Besar! Tolong! Tolong! Hilang! Di mana gajah kecil? Gajah kecil! Oh tidak! Gajah kecil tersapu ombak! Apa? Anakku! Ada yang tidak beres di sana, ayo! Kepala Polisi Labrador, anakku tersapu ombak! Apa? Bekankah dia sedang bermain di area berenang yang aman? Itu benar, tapi dia pakai ban berenang. Ban berenang itu mudah tersapu karena sangat ringan. Tuan gajah, anak-anak harus memakai cincin pelampung saat bermain di laut. Kami akan mencari anakmu. Oh, anakku! Gajah kecil! Sekarang kita ke arah mana? Kelapa itu mengambang mengikuti arus. Ayo kita menuju ke arah yang dituju. Gunakan kecepatan penuh! Baiklah! Kau... 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 Tolong... 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 Suara apa itu? Banyak bocor... Gajah kecil, kau di mana? Apa ini? Lihat! Itu topi renang gajah kecil. Ayo kita ke sana! Apa itu? Tolong... Itu gajah kecil! Tangkap pelampungnya! Gajah kecil, kau harus pakai cincin pelampung saat bermain di laut, bukan ban berenang. Aku mengerti! Ikan terbang lagi! Tidak! Jangan takut, aku akan membuatmu tetap aman. Hati-hati! Hati-hati! Itu baus pembunuh! Tolong! Tidak ada yang bocor! Ayo kita pergi dari sini! Pegang-nya! Tidak ada yang bocor! Dia tidak akan bisa mengikuti kita lewat boba kuat. Ayo cepat! Ayo cepat! Kita aman sekarang! Itu sangat menakutkan! Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jika bermain air di pantai, sebaiknya kalian memakai pelampung. Bukannya ban renang. Ban renang adalah mainan untuk bermain air dan sangat tipis. Bahan itu mudah bocor atau pecah. Dan bahkan bisa tersapu ombak. Sehingga sangat berbahaya bagi kalian. Jadi ingat baik-baik ya, gunakan pelampung di laut. Jangan merusak fasilitas umum. Gali-gali, gali-gali, harta karun. Heiho, heiho, dimana? Heiho, heiho, dimana? Hah? Pipa air lagi? Kau yakin harta karunnya di sini? Tentu saja. Lihat saja petanya. Harta karun itu terkubur di sini. Wow, ayo cepat. Aha. Aduh. Wow, itu harta karun. Kita menungkannya. Oh tidak, itu pipa air yang lain. Wow. Wow. Aduh, kakak di mana? Kakak, kakak. Tolong aku. Ayo, kita cari kepala polisi Labrador. Hati-hati. Ya, ya. Awas, waliah. Oh tidak, semua orang dalam bahaya. Papillon, cari tahu dari mana air itu berasal. Mengerti. Toby, ayo buat garis polisi. Mereka harus menjauh dari sana. Kepala polisi Labradar, aku menemukannya. Itu karena pipa air bawah tanah rosak. Aku sudah menutup pintu air. Bagus sekali. Kepala polisi Labradar, kakak kami hilang tersapu air. Apa? Tunjukkan jalannya sekarang. Tepat di bawah sana. Ayo kita lihat. Ini sekopi yang biasa kami gali untuk mencari harta karun. Menggali harta karun? Aha, kami sedang menggali. Tiba-tiba air mengalir deras dan menghanyutkan kakakku. Oh, jadi marmut bersaudara yang memecahkan pipa air. Ini tempat umum. Dan kalian tidak bisa menggali lubang di sini. Maaf, kami tidak akan melakukan itu lagi. Ada terowongan di sini. Kalian pergi ke tempat yang aman. Cepat! Kakak marmut pasti sudah tersapu dari sini. Ayo pergi! Tempat apa ini? Banyak serangga! Tuhan, tolong! Kakak marmut! Aku dengar sesuatu datang dari sini. Itu hanya serangga. Ada banyak sekali. Aku menakut-nakuti serangga. Suara apa itu? Lari! Keren! Itu kakak marmut! Ayo, pampiun! Ayo, pampiun! Pegang tangga itu! Men! Joby! Terahkan padaku! Aktifkan! Mau jadi kecepatan! Aku tidak mau menggali lubang di dekat pipa air lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, pipa air merupakan fasilitas umum bagi semua orang. Jika rusak, tidak hanya akan menyanyiakan sumber daya air, tapi juga sangat merepotkan kita semua. Bahkan bisa membahayakan nyawa kita sendiri. Jadi usahakan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan fasilitas umum. Selalu rawat mereka. Bisa kau ingat itu? Evakuasi Gempa Asik! Ayo di sini saja! Akhirnya dapat! Pak, ini untukku! Apa yang terjadi? Oh tidak! Ini gempa bumi! Pastikan semua orang aman! Mengerti! Berhenti! Berhenti! Tetap tenang semuanya! Lindungi kepalamu dan temukan tempat yang aman untuk bersembunyi! Cepat! Ke bawah meja! Pegangan yang erat! Lihat aku! Sembunyi dekat pilar, di sudut, dan di bawah meja! Menjauh dari jendela! Kacanya bisa pecah! Toilet tempat yang bagus untuk bersembunyi, karena tempatnya kecil dan juga kokoh! Kalau begitu aku di sini saja! Apa sudah berhenti? Kemungkinan akan terjadi gempa susulan! Ayo, lewat pintu darurat sekarang! Berbarislah! Dan jangan saling mendorong! Ayo, lewat pintu darurat sekarang! Buka! Cepat! Ayo! Ada lift! Akan lebih cepat! Buka! Ayo, lewat! Cepat! Cepat, cepat! Terbuka! Terbuka! Aku mengerti. Yayaku! Ayo! Gantung! Cepat, cepat! Itu menakutkan. Benar sekali. Terima kasih sudah mengeluarkanku. Kau ayam kecil? Iya, aku ayam kecil. Dimana bebek kecilku? Bebek kecil! Bebek kecil! Nyonya bebek, apa yang terjadi? Bebek kecilku hilang! Apa? Dia mungkin masih di dalam gedung. Papion, tetap di sini dan jaga keselamatan semua orang. Mengerti. Dobby, ikut aku! Ayo naik lewat pintu darurat! Jejak kaki bebek kecil. Dobby, lewat sini! Bebek kecil! Bebek kecil! Bebek kecil! Apa kau baik-baik saja, Dobby? Aku tidak apa-apa. Itu bebek kecil! Tolong keluar! Tinggalkan saja! Tinggalkan saja! Hati-hati! Ini gempa susulan! Cepat berlindung! Tidak! Oh tidak! Mereka dalam pelayang! Sudah berhenti! Ayo pergi dari sini! Tidak! Hati-hati! Tidak! Ayo! Ayo! Papillon! Ayo cepat! Oh sayangku! Nenek! Oh sayang! Aku senang kau sama! Oh sayangku! Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jika gempa terjadi saat kamu sedang ada di mal, toko buku atau ruang pameran, jangan panik. Tetaplah tenang. Jika kau jauh dari pintu keluar darurat, bersembunyilah di tempat aman di dekatnya. Bersembunyilah di bawah meja atau furnitur yang kokoh, atau jongkok di dekat pilar atau di sudut dinding, sambil menutupi kepalamu. Jauhi jendela, rak, papan reklame, dan lampu gantung. Mereka mungkin mudah robo atau terjatuh. Tunggu hingga guncangan berhenti, lalu evakuasi bangunan melalui pintu darurat. Jangan pernah naik lift atau eskalator saat gempa. Dan tinggalkan barang-barangmu. Permen Kekuatan Super Aku Superman! Zoom, zoom, zoom! Kalau saja kita seperti Superman, kita bisa meluncur dan melompat tanpa jatuh. Makan saja Permen Kekuatan Super Milikun dan kau bisa berlari secepat kilat. Kau tidak akan pernah jatuh lagi. Berlari secepat kilat itu, Bustahya. Mari kutunjukkan. Dia menghilang di sini. Aku di sini. Jadi itu benar. Aku ingin Permen Kekuatan Super itu. Aku bisa memberimu beberapa, tapi itu akan menghabiskan banyak uang. Aku mengerti. Apa ini cukup? Tidak. Kalau begitu, aku akan memberimu mainanku. Apa ini cukup? Tentu saja. Tiga Permen untukmu. Terima kasih. Ayah, kita pasti sudah punya kekuatan super sekarang, ya kan? Tentu. Kita bisa melaju lebih cepat dari capung. Oke. Ayo. Apa yang terjadi? Tuan Yak, kenapa kau malah mengejar capung? Kami baru saja makan Permen Berkekuatan Super dan mencoba melihat apakah kami bisa mengejar capung ini. Tidak ada yang namanya Permen Kekuatan Super. Tapi wanita itu berlari sangat cepat setelah memakan Permen itu. Iya, dia secepat kilat. Cepat ada di sana, lalu cepat kembali ke sini. Bisa kau tunjukkan Permennya? Ini kan hanya Permen biasa. Tidak mungkin. Kalau palsu, aku jadi rugi banyak. Di mana kau membeli Permen itu? Di sana. Tuan Yak, kau harus pergi ke rumah sakit. Kami akan memeriksanya. Ayo kita pura-pura jadi orang biasa dan lihat trik apa yang dia mainkan. Lihat aku. Apa aku tampan? Sakit sekali. Apa yang sedang terjadi? Makan saja Permen Kekuatan Super milikku dan kau bisa lari secepat kilat. Kau tidak akan pernah jatuh lagi. Apa Permen itu bisa melakukannya? Tentu saja. Makanlah Permen ini dan kau bisa secepat kilat. Di sini. Di sini. Dan di sini. Apa aku tidak salah lihat? Tidak mungkin dia punya kekuatan super. Hah? Kau salah. Biar kutunjukkan lagi ya. Dia pasti menipu kita lagi. Pergilah ke tempat dia di tempat dia baru muncul. Di sini. Di sini. Sekarang kau percaya kepadaku. Polisi. Kau berbohong lagi, Entel. Kau tidak secepat kilat. Itu hanya saudara perempuanmu yang mirip denganmu dan bersembunyi di tempat berbeda dan muncul satu demi satu. Oh, jadi... Jadi kau tahu ya? Hah? Apa menurutmu kami hanya bertiga? Kau tidak secepatnya bisa menanggap Dr. Enso. Ayo, kita kejar. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Berhenti kalian. Berhenti. Tiga, dua, satu. Kalian ikut dengan kami. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jika seseorang menjual sesuatu dan mengatakan bahwa itu ajaib, mereka mungkin mencoba menipumu dan mengambil uangmu. Jadi berhati-hatilah dan jangan tertipu. Tolong ingat itu baik-baik ya. Jangan main-main dengan soket listrik. Ayo, Dino. Selamat datang di rumah makanan ringan robot. Apa yang bisa aku bantu? Wow, es krim, es krim. Wow, aku mau juga. Ini es krim-mu. Oke. Aku ingin kue coklat. Oke, baiklah. Apa yang terjadi? Coklat, coklat. Kue coklat sudah siap. Tidak. Robot itu membuatku jadi kue. Blueberry, blueberry. Tapi bukan blueberry. Es krim blueberry sudah siap. Oh, itu sangat buruk. Cangkir jusnya perlu diisi dengan jus. Jus lezat sudah siap. Tolong. Apa? Apa yang terjadi? Wah. Wah. Donat super. Tolong. Nyonya King Red Snake. Apa yang membuatmu menjadi donat? Kepala polisi labrador? Ada yang tidak beres dengan robot tigray makanan ringan? Hah? Ayo kita lihat. Oh, masuk kami. Oh tidak. Semuanya jadi makanan. Hadak, hadak. Berhenti mengejarku. Gobi, tarik perhatian robot itu. Papion, ayo selamatkan yang lain. Hei, robot. Lihat ke sini. Nah, 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 nah. Ayolah. Buat aku jadi hotdog. 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 Hah, dia datang. Ayolah. Oh, lari. Yuk, kita amun sekarang. Oh tidak. Cepat sekali. Kepala polisi labrador. Aku tidak bisa melanggutkan. Aku punya ide. Kita lari mengilingi robot. Strawberry, manga, albukari. Kue buah, kue buah. Akhirnya berhenti. Ada apa dengan robot makanan? Papion, coba kau periksa. Sirkuitnya rusak. Tidak heran dia jadi tidak terkebali. Ayo, kita periksa tokonya. Soket pengisi daya robot terbakar. Oh tidak, ada yang tidak beres. Asapnya keluar dari rumahku. Tetap di sini, aku akan melihatnya. Awas! Ya ampun, apa yang terjadi? Lihat, jangan robot bina tercampur di soket. Itu yang membuat robot makanan dan soket lainnya rusak. Kita harus mematikan listriknya. Di sana. Serah ke depan aku. Tanpa terdeteksi, tanpa terdeteksi. Pergilah, aku bukan sampah. Ah! 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 Mati, kan? Oh, itu sangat menakutkan. Ruang kecil, jauhi stop kontak ya, oke? Aku mengerti. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, stop kontak sangat berbahaya. Dan jangan pernah menyentuhnya. Jika melakukannya, kalian bisa terluka akibat sengatan listrik. Jadi, jika perlu menggunakan listrik, minta bantuan orang dewasa. Ingat itu baik-baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.